Halo semuanya Selamat malam waktu Perancis Dan selamat Subuh mungkin waktu Indonesia ya Selamat subuh buat kalian waktu Indonesia Selamat malam juga Waktu Eropa Balik lagi dalam channel aku Channel Madembert Oke sebelumnya saya ingin menyapa kalian semua disana Saya harap semua kalian Baik-baik saja Demikian juga saya Suami dan anak saya kami semua baik-baik saja Terima kasih banyak buat para subscriber Yang tersubscribe dan tersupport channel ini Dan terima kasih banyak buat kalian Subscriber saya yang baru Dan buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Dan kalau kalian mau like, komen, dan kalian mau share Silahkan kalian buat sesuka kalian Oke Oke Ini sudah malam Saya tuh tadi sebenarnya pengen tidur Cuman saya lagi Saya lagi di otak Lagi mikir saya Nanti mau bikin video apa lagi Atau sini ide muncul Dan Oke Akhirnya saya mau share ke kalian mengenai Apa yang ada Apa yang sekarang lagi ada di kepala saya Apa salahnya saya mau share ke kalian ya Masalah ini Oke Oke Jadi tuh dalam video kali ini tuh Saya ingin membahas Saya ingin membahas Dan saya ingin apa ya Men share ke kalian Tentang hal ini Hal ini sangat Kalau kita bilang tuh Sangat fragil Sangat sensitif banget Karena ini masalah Seperti yang kalian lihat Di judul Masalah Harta gondokini Kalau di Indonesia suka bilang Harta gondokini Masalah uang Walaupun kita sudah menikah Masalah uang itu adalah Masalah yang paling Yang sensitif Oke Selain dengan judulnya Jadi Kalau misalnya Kalian itu Mau menikah dengan warga negara asing Khususnya warga negara Perancis Biasanya Kalian itu akan Menemukan Atau kalian itu akan Berkewajiban Untuk membuat surat ini Surat pemisahan Harta benda Oke Sebelumnya Saya mau bilang Gak semua ya Saya tidak tahu Buat pasangan di luar Dan saya juga tahu Gak semua pasangan Yang menikah Dengan orang bule Pasangan yang Mix Mix ya Pasangan mix Kayak kami Kayak saya dan suami Itu bikin surat Seperti ini ya Jadi saya gak Mau menyamaratakan semuanya Cuman Ini surat penting juga ya Ini surat sangat penting Buat kepentingan kita Bermuda Buat kepentingan saya Buat kepentingan suami juga Oke Nah Nama surat ini Kalau misalnya Adalah Jadi ada Kalau misalnya Kalian buat sebelum menikah Namanya Prenuptial Agreement Karena sebelum menikah Prenuptial Agreement Sedangkan Kalau misalnya Kalian buat setelah menikah Namanya akan disebut Post 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 Jadi kenapa 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 Apa ya Jadi Kenapa kita harus buat surat ini Karena Surat Surat pemisahan harta ini Sangat penting banget Untuk melindungi Kayak saya melindungi Misalnya Warisan yang akan Saya dapat Dari orang tua saya Atau dari keluarga saya Juga Maupun juga Suami Ini juga akan Melindungi Warisan Atau Kepemilikan Apa aja Yang telah suami dapat Sebelum dia itu Menikah dengan saya Oke Nah biayanya disini Saya mau bilang Sebelum saya lupa Kalau misalnya Setahu saya Beberapa teman Yang ngomong saya Dan saya baca di grup Grup wanita yang menikah Dengan pria Prancis Mereka tuh Surah ngomong Lebih baik Bikin sebelum menikah Dan lebih baik Bikinnya di Indonesia aja Karena Kalaupun di Indonesia Itu akan diakui Karena nanti Akan kita bawa ke Kejutaan Prancis Yang di Jakarta Biayanya Kalau di Jakarta Kalau kalian mau bikin Saya gak tau Kalau di tempat lain Tapi lebih murah Dan sekitaran itu ya Kalau gak salah 1 juta setengah Sampai 2 juta Untuk bikin surat ini Sedangkan di Prancis Itu sendiri Saya dan suami Baru tau Dan saya kaget Makanya saya Tidak mau buat Sekarang Biayanya itu adalah 1.500 euro 1.500 euro itu Kalau kalian mau Di rupiahin Sekitar 24 juta 10 kali lipat Dari Harga yang harus Kalian bayar Saat di notaris Di Jakarta Kalau misalnya Kalian mau bikin Di Jakarta Jadi saran saya Silahkan buat di Jakarta Jangan buat di Prancis Kalau misalnya kalian Sudah tiba di Prancis Dan Kenapa kami Kami gak buat Kayak saya dan suami Gak buat Karena waktu Awal kami menikah Kami tidak kepikiran Dengan hal ini Dan awal-awal Kami menikah Suami aku udah mulai Ngomong Ayo kita bikin Surat perjanjian Pemisahan harta Oke Saya juga Saya juga bilang ke dia Oke Gak masalah Karena tuh Saya menikah dengan kamu Saya itu tidak butuh Harta kamu Saya menikah dengan kamu Pure Karena saya sayang Sama kamu Tapi masalah datang Saat kami Sekarang kan Contohnya Suami aku Mau beli Sudah beli apartemen Apartemen yang baru Buat kami tinggali Di sini Sedangkan Apa Rejim Rejim pernikahan Rejim Aku gak tahu Harus bilang apa Di bahasa Indonesia Tapi Perjanjian Perjanjian Pernikahan Di Perancis Itu gak sama Dengan di Indonesia Katanya Kata notaris Yang kita sudah Hubungi Notaris itu Bilang Kalau di Indonesia Itu Harta benda Itu Kalau menikah Disatukan Sedangkan Untuk harta benda Kalau di Perancis Itu Kalian menikah Itu dipisahkan Jadi Apa Prinsip pernikahan Itu berbeda Berbeda Di Perancis Dan Indonesia Dan Ya Jadi itu Masalahnya Sekarang Saat Saat Waktu kemarin Waktu lalu Suami saya 2014 Mau beli apartemen Yang kami tinggal Sekarang Itu gak ada masalah Karena Saat itu Dia itu Belum menikah Tetapi Masalah itu Datang Apa Masalah itu Bukan masalah Sih juga Saya bilang Karena kami Kami butuh Untuk melindungi Harta Yang kami punya Saya gak punya Harta Banyak Suami saya Yang punya Untuk melindungi Hartanya Dia Jadi Kami mulai Butuh sekarang Karena pas Dia mau beli Ini Kami dalam Keadaan Menikah Itu ya Jadi Fungsinya Fungsi dari Harta Apa Fungsi dari Pemisahan Harta ini Salah satu Seperti yang Saya bilang Untuk melindungi Harta bawaan Harta bawaan Yang Warisan Atau Uang Yang kamu Peroleh Sebelum Kamu Menikah Karena Saya kasih contoh Di Indonesia Seperti yang Saya dengar Dan saya Baca Kalau misalnya Kalian menikah Dengan Orang Luar Negeri Kalian menikah Dengan Warga Negara Asing Kalau Misalnya Kalian gak Bikin ini Surat Perjanjian Pemisahan Harta Nanti Kalian itu Gak Akan Punya Hak milik Saat Kalian punya Warisan Misalnya Tanah Atau Rumah Kalian gak Bisa Memiliki Sertifikat Hak milik Tapi Kalian Cuman Bisa Punya Sertifikat Hak Pakai Itu pun Ada Jangka Waktu Kalau gak Salah Sekitar 50 Tahun Kalau Enggak Kecuali Kalian Jual Kalian Ambil Uang Itu Gak Masalah Tapi Kalau Masalah Sertifikat Untuk Kalian Untuk Kami Untuk Kami Untuk Kalian Juga Yang Ingin Menikah Atau Yang Sudah Menikah Dengan Warga Negara Asing Kalian Gak Punya Kalian Tidak Bisa Bikin Surat Apa Sertifikat Hak Hak Milik Kecuali Kalian Bisa Bikin Sertifikat Hak Milik Atas Nama Keluarga Adik Kamu Tapi Itu Milik Kamu Tapi Cuma Namanya Aja Cuma Pinjam Nama Ya Oke Jadi Itu Saya Saranin Buat Kalian Lebih Bikin Di Indonesia Sebelum Kalian Menikah Karena Itu Akan Lebih Murah Ataupun Kalian Mau Bikin Sesudah Kalian Menikah Sudah Terlanjur Menikah Dengan Warga Negara Asing Dan Mau Bikin Lebih Bikin Di Indonesia Karena Di Indonesia Akan Lebih Murah Biayanya Dibanding Di Perancis Oke Nah Selanjutnya Lagi Jadi Mungkin Dengan Warga Negara Perancis Nanti Saya Tidak Punya Harta Gondok Gini Saya Tidak Akan Punya Warisan Kalau Misalnya Terjadi Apa Apa Misalnya Saya Tidak Pernah Berharap Untuk Berpisah Cuman Kita Tidak Tau Cuman Goal Dari Pernikahan Itu Bukan Perpisahan Tapi Bersatu Untuk Selama Malam Sampai Mait Memisah Amin Oke Cuman Kita Tidak Tau Seperti Intinya Saya Tidak Akan Punya Kalau Misalnya Saya Bikin Surat Pemisahan Harta Kalau Misalnya Bikin Surat Pemisahan Harta Itu Dan Suami Aku Tidak Kasih Apa Apa Itu Semua Balik Lagi Ke Suami Atau Istri Warga Negara Asing Kalau Misalnya Dia Mau Bagi Warisanya Yang Misalnya Sama Kayak Suami Aku Saya Tidak Mau Pamer Saya Cuman Mau Sharing Ketalian Bagaimana Bagaimana Dan Apa Yang Terjadi Nantinya Seperti Suami Saya Saat Dia Mau Beli Apartemen Ini Jadi 30% Dari Harga Apartemen Yang Bukan Apartemen Yang Barunya Yang Kami Tempati Itu Kita Bagi Dua Karena Jadi Otomatis Dia Dapat 85% Karena Itu Uang Bawaan Dia Sebelum Dia Menikah Sedangkan Yang Di 30% Ini Kita Bagi Dua Jadi Saya Dapat 15% Dia Dapat 85% Kalau Misalnya Tadi Apapah Karena Waktu Posisi Menikah Eh Posisi Dia Beli Itu Saat Kami Menikah 15% Itu Berapa Saya Nggak Bukan Bila Karena Itu Profesi Aja Saya Cuma Bilang Dalam Dalam Ber Persen Aja Jadi Itu Terserah Tergantung Masing-masing Kesepakatan Seperti Juga Ini Misalnya Kami Itu Punya Apa Kami Itu Sekarang Punya Kebun Anggur Kebun Anggur Itu Bukan Di Sini Bukan Di Kota Tempat Tinggal Kami Tapi Adanya Di Selatan Dan Selatan Itu Kebun Anggur Dan Kami Punya Cuma Cuma Kesepakatan Karena Itu Adalah Hadiah Hadiah Dari Mertua Dan Memang Mertua Sudah Bilang Itu Itu Buat Berdua Bukan Cuma Buat Misalnya Suami Aku Bukan Cuma Buat Aku Doang Jadi Memang Kesepakatan Jadi Itu Jadi Semua Tergantung Apa Tergantung Kesepakatan Dari Kalian Kedua Belah Pihak Dari Yang Pria Dan Yang Wanita Dari Pasangan WNA Dengan Pasangan WNI Terus Apalagi Ya Udah Terus Sekarang Kami Lagi Punya Projek Kami Lagi Punya Projek Lain Kami Punya Projek Beli Ruko Jadi Dan Ruko Itu Udah Ada Sekarang Jadi Bagian Misalnya Tersama Yang Saya Bilang Tadi Semua Tergantung Kesepakatan Karena Walaupun Ruko Itu Ruko Yang Kami Punya Sekarang Ruko Bukan Apartemen Ruko Yang Kami Punya Sekarang Itu Dibeli Saat Menikah Cuman Karena Itu Uang 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 Bawaan Dari Suami Dan Itu Kesepakatan Suami Suami Tidak Mengatas Namakan Saya Cuman Pribadinya Dia Dan Anak Saya Jadi Kalau Misalnya Punya Apa Itu Bukan Hak Milik Saya Tapi Suami Dan Anak Saya Jadi Perjanjian Pemisahan Harta Ini Kalau Misalnya Orang Awam Orang Awam Mendengar Oh Sudah Menikah Harusnya Disatuin Hartanya dong Karena Bukan Cuma Hati Yang Disatuin Harta Juga Harus Disatuin Nah Itu Itu Bisa Disatuin Tapi Tergantung Apa Kesepakatan Kedua Belah Pihak Cuman Seperti Yang Saya Bilang Tadi Intinya Cuman Buat Apa Perjanjian Permisahan Harta Ini Buat Melindungi Harta Warisan Ada Yang Contohnya Saya kasih Contoh Ada Yang Saya Tahu Sampai Sekarang Dia Bukan Warga Negara Indonesia Tapi Saya Tahu Dia Teman Saya Dia Sudah Tinggal Lama Dengan Warga Negara Prancis Tapi Kesepakatannya Warga Negara Prancis Ini Walaupun Mereka Beli Rumah Saat Mereka Bersama Mereka Itu Tidak Akan Bagi Itu Buat Dia Buat Sang Lelaki Yang Warga Negara Prancis Dan Anak Dan Buat Dia Tidak Ada Apa Apa Jadi Apa Yang Mau Bilang Memang Aneh Memang Kalau Kalian Mau Pikir Itu Aneh Banget Udah Menikah Pisah Harta Gimana Sih Mendingan Gak Usah Menikah Aja Tapi Memang Begitu Di Sini Karena Memang Apa Prinsip Pernikahan Di Sini Dan Di Indonesia Memang Enggak Enggak Sama Nah Kalau Kalau Dari Saya Saya Selalu Bilang Ke Suami Saya Saya Menikah Dengan Kamu Bukan Karena Saya Meng Hicara Uang Kamu Kalau Cuma Menau Pria Yang Emang Gue Senti Gluna Maya Enggak Oke Saya Ngomong Kalau Misalnya Mau Dapat Yang Lebih Apa Ataupun Kalau Dapat Uang Saya Bisa Kerja Sendiri Saya Masih Bisa Mencukupi Kok Waktu Saya Single Masih Bisa Mencukupi Kok Kebutuhan Saya Jadi Kamu Jadi Kamu Gak Usah Takut Kalau Misalnya Apa Apa Ya Kamu Gak Bagi Sama Saya Cuman Karena Pada Dasar Jadi 15% Dari Hasil Pembeli Dari Dari Pembelian Apa Pembelian Apartemen Yang Sekarang Yang Baru Itu Itu Karena Memang Pada Saat Kami Menikah Dan Itu Akan Jadi Tempat Tinggal Kami Jadi Itu Memang Udah Ngomong Kone Notaris Akan Dibagi Dua Notaris Yang Buat Tanda Tanda Jual Beli Rumah Bukan Notaris Untuk Pemisah Narta Karena Memang Sampai Sekarang Kami Itu Belum Tidak Tahu Suami Saya Tergantung Suami Saya Karena Semua Dia yang Handle Dia Mau Bikin Atau Terserah Kalau Dia Mau Bikin Syukur Kalau Dia Mau Bikin Juga Tidak Tidak Karena Memang Pada Dasarnya Di Harta Benda Tidak Disatukan Kecuali Misalnya Kalian Sudah Menikah Sampai Tua Dan Yang Meninggal Duluan Itu Si Warga Negara Asing Saya Tidak Sebut Suami Atau Isi Saya Sebut Warga Negara Asing Yang Punya Harta Itu Lebih Banyak Dari Kita Yang Pulang Duluan Saya Bilang Pulang Duluan Itu Otomatis Harta Benda Itu Akan Jatuh Ke Kita Dan Anak Kita Jadi Dibagi Misalnya Cuma Punya Satu Anak Jadi 50% Buat Saya 50% Buat Buat Anak Jadi Memang Sudah Otomatis Biasanya Setau Saya Begitu Saya Tidak Tau Saya Tidak Tau Di Tempat Yang Lain Saya Tidak Tau Di Keluarga Yang Lain Cuma Biasanya Karena Saya Sering Nonton Kalau Di Perancis Disini Saya Sering Nonton Mesong Avand Rumah Rumah Yang Jual Beli Rumah Program Jual Beli Rumah Dan Sering Dijelaskan Disitu Kalau Misalnya Meninggal Pasti Jatuh Ke Istri Atau Suami Dan Anak Otomatis Cuma Tergantung Lagi Surat Wasiat Yang Dibuat Yang Dibuat Saat Hidup Mau Dikasih 100% Buat Anak Atau Mau Dikasih 50% Buat Istri 50% Buat Anak Itu Semua Tergantung Surat Wasiat Oke Tadi Saya Masih Kepikiran Apa Lagi Yang Harus Saya Bilang Ya Buat Share Share Kalian Biar Nanti Kalian Nggak Kaget Saat Misalnya Nah Terus Masalah Masalah Harta Gunung Gini Jadi Kalau Nah Saran Saya Kalau Misalnya Kalian Menemukan Kalian Dihadapkan Dengan Keadaannya Misalnya Saat Suami Punya Segala Sesuatu Walaupun Dia beli Itu Saat Kalian Menikah Dan Kalian Nggak Dapat Apalah Bicarain Dengan Baik Bicarakan Dengan Baik Jangan Misalnya Kita Langsung Ngomong Kamu Nggak Baik Kamu Jadi Suami Nggak Baik Karena Kamu Kita Itu Kamu Waktu Kamu Punya Ini Kita Dalam Keadaan Menikah Terus Saya Nggak Dapat Apa-apa Bicarakan Dengan Baik Kalau Misalnya Suami Kamu Mau Bagi Dengan Kamu Itu Syukur Ya Dan Apa ya Pokoknya Patukannya Jangan Menikah Karena Itu Karena Nanti Image Nggak Bagus Saya Si Sekarang Biarin Aja Mengalir Seperti Ayah Pokoknya Pada Intinya Saya Ngomong Saya Saya Tidak Saya Itu Masih Bisa Cari Uang Saya Sendiri Walaupun Sekarang 100% Pengeluaran Saya Dikover Oleh Suami Tapi Ya Itu Oke Semoga Dengan Informasi Yang Saya Bagi Sekarang Itu Bermanfaat Buat Kalian Dan Kalau Kalian Suka Dengan Video Saya Ini Silahkan Kalian Like Seperti Yang Saya Bilang Di Awal Kalau Kalian Mau Comment Silahkan Mau Share Silahkan Subscribe Silahkan Karena Subscribe Itu Gratis Oke Karena Subscribe Itu Gratis Kayaknya Saya Mudahan Dulu Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Mau Menonton Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Comment Di Bawah Dan Tolong Apa Ya Pertanyaannya Yang Baik Aja Kalau Kalian Mau Kritik Silahkan Kasih Kritik Kritik Yang Baik Kritik Yang Membangun Oke Saya Itu Welcome Dengan Setiap Kritikan Kalian Asalkan Yang Membangun Bukan Kritik Yang Seperti Kemarin Menjudge Menjudge Apiran Menjudge Penampilan Oke Oke Sekian Dulu Dari Saya Malam Hari Ini Terima Kasih Banyak Dan Salam Dari Perancis Bye Bye Bye